Hai guys disini aku mau cerita kenapa awal mulanya aku pengen jadi seorang perawat dan memutuskan untuk kuliah keperawatan Nah aku tuh dari kecil tuh suka banget lihat kayak ada perawat-perawat atau bidan gitu yang nolong orang sakit dan kebetulan waktu kecil tuh aku punya om yang sering sakit-sakitan aku lihat kalau rumah sakit tuh ada perawat yang cantik-cantik anggun terus pinter gitu loh nyembuhin kayak ngerawat orang sakit nah makin dewasa makin dewasa setelah aku sekolah dan lanjut ke Alia terus aku tuh makin kesini tuh makin kayak ih mantep nih apalagi aku masuk IPA suka banget sama kesehatan kayak biologi kayak gitu kayaknya lebih mengebu gitu pengen jadi perawatnya gitu nah setelah itu aku hampir aja menyerong ke kebidanan karena to be honest aku juga sebenernya suka banget anak-anak kecil tapi aku pengen jadi perawat gitu karena menurutku perawat itu bisa jadi apa aja nah singkat cerita dulu tuh sebelum aku lulus kuliah aku tuh pernah ikut jalur beasiswa di LP3I dan aku lolos dari beberapa teman-temanku dan ada tiga orang yang lolos aku salah satu yang gak ngambil padahal aku lolos ya tapi aku bener-bener cuma coba-coba aja karena aku tuh memang basicnya pengen di kesehatan gitu dan salah satu guru yang deket sama aku bilang kamu kalau mau di kesehatan jangan tanggung-tanggung sekalian bidan aja kalau bidan itu bisa jadi perawat kalau bidan itu bisa jadi apa aja kamu mau apa namanya jadi perawat bisa bidan bisa nolong lahiran bisa kayak gitu pokoknya dikompor-komporin gitu biar aku masuk bidan tapi karena aku tuh orangnya tuh keras kepala kalau misal aku udah bertekad ingin jadi perawat aku gak akan rubah planning itu gitu aku bilang aja iya bu iya insya Allah nanti dipikirkan lagi tapi aku dalam hati aku aku gak tetap perawat karena apa perawat juga bisa jadi bidan gitu aku pikirnya gitu karena maksudnya bukan jadi bidan nolong lahiran gitu tapi di dalam kuliah keperawatan ternyata ada maternitas juga dan aku juga belajar tentang kebidanan juga dan ketika aku sudah di dunia pekerjaan aku juga waktu itu pernah bantu para bidan senior ngebantu yang lahiran jadi aku tahu gitu oh ternyata begini jadi bidan ya walaupun aku tidak langsung turun tangan aku cuma nerima bayinya dan aku cuma ukur-ukur bayinya berat badan segala macem tapi seenggaknya aku merasakan menjadi bidan dan sejujurnya aku bersyukur karena aku tidak terpengaruh untuk masuk ke dunia kebidanan maksudnya gak masuk kuliah kebidanan karena apa mohon maaf sebelumnya karena bidan itu lokernya lumayan susah ya teman-teman apalagi kayak rumah sakit itu cuma membutuhkan 1-2 bidan sedangkan perawat itu luas banget ke apa namanya lowongan pekerjaannya entah kalian di luar negeri atau di dalam negeri semuanya banyak lulusan perawat yang dibutuhkan dan sekarang aku lagi di luar negeri aku dikerja di Saudi Arabia disini tuh ya kebanyakan yang dibutuhkan adalah perawat bukan bidan gitu bidan ada cuma jarang banget jadi aku bersyukur jadi buat teman-teman yang punya niat menjadi seorang perawat kalian harus berpegang teguh dan kalian yakin gitu kalian bisa jangan sampai terombang-ambing oleh hasutan orang yang akhirnya kalian nanti tidak sesuai dengan cita-cita kalian udah, gajah